Perkenalkan, nama saya Federica, Putri Indonesia 2019 Salam Bela Negara, Asia Saya Tisabiani, Salam Bela Negara Saya Gilang Ramadan, Bela Negara Salam Bela Negara Wow guys, banyak banget nih artis-artis yang menyerukan untuk Bela Negara Nah ada apa ya? Ini ada Atta Halilintar, Kikan, Gilang Ramadan, Tisabiani Juga Putri Indonesia tahun 2019 Frederica Alexis Kuhl Nah ayo, cantukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Desember 2020 bisa dibilang menjadi titik tolak semangat Menggaungkan kembali gerakan nasional Bela Negara Nah ada apa di Desember 2020 lalu? Tepatnya 19 Desember 2020 adalah Peringatan Hari Bela Negara ke 72 tahun Nah yang belum menyimak terkait Hari Bela Negara Bisa disimak di video-video saya Linknya ada di atas Nah awalnya selama 10 hari sebelum penyelenggaraan Hari Bela Negara Puncak Peringatan Hari Bela Negara yang dihelat oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan Saya diminta untuk menjadi moderator dalam program sosialisasi Bela Negara secara maraton Yang ini oleh Kasubdit atau Kepala Subdirekturat Lingkungan Pemukiman Direkturat Bela Negara di Jenderal Potensi Pertahanan Nah disitu saya harus berinteraksi dengan lintas organisasi masyarakat Organisasi kepemudaan dan dengan ragam karakter masyarakatnya, budayanya dan lain-lain Walaupun dilaksanakan secara daring Waktu itu juga Ada beberapa organisasi yang cukup saya kenal Selain yang ada dalam kader Bela Negara Ada FKPN, ada FPN, dan lain-lain Kemudian ada AMI, ada KNPI, ada GBA, ada Senkomitrapol Dan organisasi Organisasi masyarakat dan kepemudaan lainnya Yang ada di Aceh sampai dengan Papua Nah saat itu saya fokus di BIMA, Kendari Kemudian Papua Dan juga di Jambi Nah Selesai program sosialisasi Saya mendapat challenge atau tantangan dari Direktur Bela Negara Bicin TNI Dr. Jubilevianto Nah apa tantangannya? Ya ini untuk membuat atau Mengemas sebuah program Untuk mengisi Peringatan Hari Bela Negara Secara daring maupun secara luring Nah hal ini disampaikan juga dalam forum diskusi Secara virtual antara Kementerian Pertahanan Kemenkopol Hukam yang juga dihadiri oleh Kes Bangpol dari Sumatera Utara Kemudian Dinas Kominfo Sumatera Utara Karena apa? Awalnya perayaan Hari Bela Negara itu akan diselenggarakan di Monumen Bela Negara yang dibangun di Sumatera Utara Tepatnya di 50 kota Nah akhirnya tercetuslah Bentuk program secara spontan pada saat itu adalah Ngopi Daring Bela Negara Nah kini Dijian Pothang sudah memiliki studio yang sangat representatif Untuk program kelanjutan Ngopi Daring Bela Negara Nah setnya seperti apa? Ini juga sangat kekinian Ini sangat unik Nah ini dia penampakan dari studio Ngopi Daring Bela Negara Nah sejak studio Ngopi Daring Bela Negara ini diresmikan Secara rutin Dijian Pothang Menghadirkan ragam program Ngopi Daring Atau Ngopi Daring Bela Negara Secara daring Atau dalam jaringan Terkait dengan hal-hal Yang menyangkut Atau berhubungan dengan Bela Negara Yang menarik Gak cuman publik biasa Tapi publik figur juga memiliki atensi yang sangat tinggi Akan program ini Dan silih berganti Mengisi acara Ngopi Daring Baik secara terencana Maupun secara spontan Nah ada Atta Halilintar Ini menjadi sosok yang sering muncul di acara-acara Ngopi Daring Nah apa yang disampaikan Ia ingin mengajak penggemarnya Untuk Bela Negara melalui karya Jadi menurutnya Bela Negara itu harus banyak karya Bukan banyak gaya Gimana? Langkapnya? Ini dia Kita mencintai produk negara kita sendiri Dengan suka sama produk dalam negeri Men-support apapun yang membangkitkan semangat nasionalisme Karya-karya tentang Indonesia Yang bangga dengan memakai budaya kita Misalnya masker kayak gini aja contohnya Dengan ini batik dan lain-lain Kita gak mengikut-ngikut ke orang banget Ke negara lain Tapi bangga dengan budaya kita sendiri Bela Negara itu Untuk orang-orang Untuk anak muda Untuk semua masyarakat Yang punya semangat berkarya Bukan banyak gaya Salam Bela Negara Asia Kemudian ada putri Indonesia 2019 Yang juga Sempat Mengadu Keberuntungan di luar negeri Di ajang Miss Internasional ya Itu Frederica Alexis Kul Nah bahkan Ia mau menjadi Tuta Bela Negara Nah dan Apa Bela Negara yang ada dalam jiwanya Atau ada dalam benaknya Nah ia mengajak anak muda Indonesia Untuk tetap mencintai Dan merawat Indonesia Menurutnya Dengan mencintai Negara kita Ingin yang terbaik Untuk negara kita Inilah semangat kita Inilah yang bisa kita persembahkan Untuk Indonesia Dari kita generasi muda Dari kita generasi yang Memang sangat berinteraksi Dengan Teknologi Di era 4.0 saat ini Nah ini dia lengkapnya Iya betul Saya datang kesini Karena saya memiliki keinginan Untuk menjadi Duta Bela Negara Karena menurut saya Untuk membela negara adalah Hal yang sangat Dibutuhkan Dan sangat penting Dan title itu Menjadi suatu Ya Kebanggaan juga ya Bisa jadi ambassador Dengan hal yang sangat penting ini Menurut saya Dia betul Seperti Bapak tadi cerita Tentang Apapun profesi kita Kita harus lakukan dengan benar Kita harus bekerja keras Berjuang Karena Input yang kita memberi Akan Menghasilkan Positive Impact Ke Indonesia Dan Apalagi Untuk Anak muda ya Dan millennials Karena kita dalam masa depan negara Kita harus Bekerja keras Baik itu dari sekolah Menjadi murid yang Bagus Yang benar Sekolah yang benar Harus Selalu Punya Keinginan Dan cita-cita Yang tinggi Kenapa? Karena kalau misalnya Kita punya goals Kita bisa Mentarget Apa saja Yang kita harus lakukan Untuk Mencapai tujuan kita Seperti saya Menjadi puter Indonesia Ya Ini goal saya Untuk menang puter Indonesia Goal saya adalah Untuk menang Miss Universe Apa saja nih Yang saya butuhkan Untuk Berada di posisi itu Ya pasti Harus sekolah yang benar Harus Pintar Harus Luas Wawasannya Harus Bagus Public speakingnya Dan lain-lain Jadi Menurut saya Sangat penting Dan apalagi saya Sangat Sangat Mencintai Indonesia Walaupun Bapak saya Dari Inggris Walaupun Saya juga sempat Tinggal di luar negeri Menurut saya Indonesia adalah My home Adalah Ya Tempat Yang Saya merasa Paling Nyaman Di Indonesia Dan saya Ingin memberi Input Positif Ke negara Karena Saya sudah Merasakan Banyak hal Yang saya diberi Oleh negara Indonesia Yang positif Sudah dipercaya Untuk menjadi Duta negara Di Miss Universe Ya saya Ingin ke depannya Bekerja keras Agar Indonesia Tambah maju lagi Dan kalau Jika dikasih Kesempatan Untuk menjadi Duta bela negara Saya pasti Akan Ingin menjadi Ya seorang Role model Dan inspiration Untuk anak muda Millennials Youth Agar Harus Mencintai Negara Indonesia Harus bangga Menjadi Seorang Ya orang Indonesia Because Indonesia is our home Dan Kalau misalnya Bukan kita Siapa lagi Tak kalah seru Seorang pilot Yang ini Kapten Vincent Raditya Yang juga Youtuber pun Ikut ambil bagian Dan Ia memiliki motivasi Tersendiri Dalam bila negara Karena Ia Sebagai seorang pilot Tentu Ia fokus pada Bagaimana Menjaga Keselamatan Penumpangnya Dengan Menerapkan Atau melakukan Prosedur yang Baik Di setiap Penerbangan Penerbangannya Nah lengkapnya Ini dia Jujur ya Saya baru tahu nih Mengenai bela negara ini Sejak saya datang Di Kementerian Ketahanan ini Tadi sudah Ngobrol dengan Pak Dirjen Terus juga dengan Pak Direktur Di sini Ternyata memang Konsepnya bagus sekali Kenapa? Karena Ini tuh bisa menimbulkan Inisiatif Kemauan masyarakat Untuk turut Membela negara Ternyata Dengan melakukan Hal yang sehari-hari Kita lakukan Dan melakukannya Dengan baik Itu bisa Impact Itu bisa Bisa Berefek ke seluruh Masyarakat kita Sendiri-sendiri kehidupan kita Dengan Percaya Dan Mengikuti Apa yang Ada di bela negara Kita bisa turut Serta membangun Negara ini Baik itu dalam berusaha Sepertinya juga ya Misalnya lagi berbisnis Kita berbisnis dengan baik Kita memberikan Lapangan pekerjaan Ke orang Itu juga sudah bela negara Buat teman-teman disana Semoga pada Lebih aware Dengan adanya bela negara Kita bisa Bersama-sama Kita Kerjakan Bela negara Di setiap Apapun yang kita kerjakan Jadi saya percaya Dimanapun kalian berada Kita itu bisa berdampak Kepada orang lain Dengan Melakukan terbaik Di apa yang kita Baik di bidang itu Siapa yang gak kenal Mas Gilang Gilang Ramadan Seorang drummer Sisi yang sudah cukup senior Ini juga aktif Dan mengajak masyarakat Serta anak muda Khususnya Untuk mencintai Dan merawat Kesenian Indonesia Khususnya Kesenian tradisi Karena di Indonesia ini Memiliki Banyak sekali Seni tradisi Kita kaya Dengan kesenian tradisi Kita kaya Dengan alat-alat seni Dan lain sebagainya Ini penting guys Jadi simak Dan mari kita renungkan Dan ikuti Apa pesan dari mas Gilang Saya orang Indonesia asli Dan tentunya Saya sampai kapanpun Mencintai Indonesia Saya di bidang musik Dan mungkin Saya akan Mencintai selalu Musik tradisi Musik tradisional Yang ada di seluruh provinsi 34 provinsi Indonesia sangat besar sekali Dan musik tradisi itu Beribu-ribu Keseniannya Dan beribu-ribu Alat musik Di seluruh provinsi Dan tentunya Saya menginginkan Untuk selalu Dijaga Musik-musik tradisi Di seluruh provinsi Saya Gilang Ramadhan Bela negara Banyak berkarya Bukan banyak bergaya Kikan Coklat ya dulu ya Nah sebagai musisi Dia juga ambil bagian Dan sangat aktif Dalam memberi Spirit Bela negara Dengan mengajak Anak Indonesia Untuk bela negara Melalui ragam profesi Masing-masing Tergantung Kalian profesinya apa Musisi Berkaryalah Yang terbaik Yang mampu Menginspirasi Anak muda Indonesia Menginspirasi Indonesia Dan memberi nilai positif Buat Indonesia Buat diri Anda Kalau Anda sebagai gamers Buatlah Sesuatu yang juga Menginspirasi Jangan baik Buat lingkungan Buat Indonesia Dan lainnya Dan apapun profesi kita Nah inilah Apa yang disampaikan oleh Apa yang disampaikan oleh Kika Apapun kalian Apapun profesi Yang sedang kalian geluti Kita semua Tetap bisa berkontribusi Untuk melakukan Bela negara Terutama di era pandemi ini Jadi jangan berkecil hati Jangan merasa bahwa Ah pekerjaan saya hanya ini Ah saya hanya melakukan ini Itu semua Bisa Dan pasti bisa Untuk ikut Berkontribusi sekali lagi Jadi Apapun pekerjaan kamu Apapun profesi kamu Kita sama-sama ikut Bela negara Terakhir Tisa Biani Nah siapa yang tak kenal Dengan sosok Tisa Biani Ayo Nah guys Tisa juga Semangat sekali loh Dalam Menggaungkan Atau Mengajak Anak muda kita Ini untuk Ikut dalam Gerakan nasional Bela negara Nah apa ya Bela negara Versinya Ini kita simak Bela negara Menurut sudut pandang saya Adalah bukan sekedar Semangat saja Melainkan kesadaran Yang harus dimiliki Setiap warga negara Entah berapapun usia mereka Entah dari manapun Mereka berasal Mereka harus Selalu punya Jiwa Untuk mempertahankan Kedaulatan atau keutuhan wilayah Dari segala ancaman Musuh Jadi kita harus selalu tetap Mencintai Negara kita Dengan kita mengharumkan Nama bangsa negara Kita selalu Membuat karya-karya Yang benar-benar bisa Memberikan dampak positif Untuk orang banyak Agar bisa selalu Membanggakan Nama negara kita Saya Tisa Biani Salam Bela Negara Oke tadi sekian Banyak Dari Pabrik figur kita Yang sudah Ambil bagian Dalam Menggaungkan Atau mengajak Anak muda Indonesia Mengajak masyarakat Indonesia Untuk Bela Negara Kenapa? Karena Bela Negara itu Amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Atau UD 1945 Yakni Bahwasannya Setiap warga negara Berhak dan wajib Ikut Bela Negara Nah Bela Negara itu bukan Tentang kita melawan penjajah Bukan soal perang Bukan soal angkat senjata Dan tidak harus juga Kita menjadi militer Dan bukan wajib militer Tapi Bela Negara adalah Sikap dan berlaku baik Kita yang Dilandaskan atas Rasa cinta kita Pada tanah air Indonesia Dan tentu juga Mencerminkan nilai-nilai Yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi ayo kita tetap Bela Negara Kita berlaku baik Mulai dari kita Bangun tidur Sampai kita tidur lagi Dan jangan lupa tetap Jaga protokol kesehatan Karena kita masih dalam kondisi Covid-19 Jangan mudik juga Kalau tidak urgent banget Dan tetap sehat Saya untuk Anda Saya untuk Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara 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 Bela Negara